Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli ummatin ajal Fa'idha ja'a ajaluhum La yasta'akhiruna sa'atan wa la yasta'qdimun Ash'hadu an la ilaha illallahul malikul haqbul mubin Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah Sadiqul wa'adil amin Allahumma sadi wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala adihi wa as'abihi ajma'in Amma ba'du Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Komaruddin Basri Senior saya sekaligus sahabat saya Kami pernah ke Malaysia bareng Dan tidur sekamar Pak Yaya Terus kita ngeliat yang bening-bening juga itu Subhanallah Jadi sekamar sama saya Beliau di Kuala Lumpur Pak Malaysia Ternyata Macet-macetnya Malaysia Masih macet kota Bandar Lampung Bukan karena apa Ternyata Masih padat kota Bandar Lampung Pak Mau dibandingin Jakarta Tangeh itu Kuala Lumpur Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kiai Abdul Majid Sayang saya hormati sahabat saya Bapak Kiai Walim Syafi'i Yang pokoknya Ustadz paling gagah lah Pak Beliau Ganteng besar tinggi Yang begitu itu idola para janda itu Kok janda sih ya Bukan gadis gitu Janda nenek-nenek maksudnya Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan Bapak Henry Saputra Kepala Pak Ketua ya Pak Kepala boleh ya Asal jangan kaki aja lah Selanjutnya yang saya hormati Keluarga besar sahibul musibah Ibu Haja Supiyati ya Ibu Haja Supiyati Beserta ketiga putera putera puteri beliau Beserta cucu-cucu beliau Kami yang datang ke sini Allah hapuskan Mudah-mudahan berwasilah dengan silatu rahim dan ta'ziah kita malam ini Kita dijauhkan dari virus corona Dan virus-virus penyakit lainnya Baik Berdasarkan hadis-hadis fadilah Masuk dalam kategori Fadha ilul amal Atau fadha ilul amal Fadilah fadilah amal Orang tua kita Bapak Haji Gupron Wafat di hari Jumat Jadi Rasulullah s.a.w. telah bersabda Man mata yaumal Jum'ah Aw laylatal Jum'ah Barang siapa yang wafat meninggal dunia di hari siang Jum'at Aw laylatal Jum'ah Atau di malamnya Malam Jum'at Wukya fitnatal Qabri Maka ditetapkan baginya Bebas dari siksa kubur Jadi kalau bebas dari siksa kubur Ada garansi pak Juga bebas di yaumil hisab Dan bebas juga dari siksa api neraka Allahumma amin Hadis ini berstatus garib Kata Imam Tirmidhi Dalam kitab Sunan Tirmidhi Nomor hadis 1074 Mudah-mudahan dari informasi hadis ini Menjadi penguat bagi kita semua Dan kabar bagi kita Bahwasannya orang tua kita Bapak Haji Gufran Saat ini sedang bahagia di kuburnya Allahumma amin Amin ya Rabbul Adamin Ditambah lagi pada kesempatan malam ini Kita mendoakan beliau Diriwayatkan dari Uthman bin Affan Bahwasannya Nabi Kalau selesai dari nguburkan mayyit Wa qafanaih gak langsung pulang Dia berdiri di samping kubur Wa qala lantas bersabda Menyapa semua yang ngelayat sampai di kuburan Kata Nabi Istagfiru li'akhikum Mintakanlah ampun untuk saudara muslim kalian Yang baru saja selesai dimakamkan ini Wa salulahu tadbit Juga mintakan untuknya kemantapan Fa'innahul anayus'al Karena sesungguhnya Dia sekarang ini sedang ditanya Sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir Jadi perintah Nabi Kalau ada yang baru dikubur Banyak doakan Mintakan ampun dan mintakan kemantapan Karena beliau sedang ditanya Ini perintah Nabi Hadis ini hadis soheh Tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud Nomor hadis 3.121 Dan disohehkan dalam kitab Soheh Al-Jami' Nomor 945 Jadi malam ini kita kumpul Pak Bukan bikinan kita Perintah Nabi Kalau ada yang baru dimakamkan Doakan Nah apa manfaatnya doa kita ini Membantu si ahli kubur Menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir Maka lantas Imam Ahmad bin Hambal Ulama ahlu sunnah wal jamaah Kita kenalnya Imam Hambali nyebutnya Ditanya seh Berapa lama orang ditanya di kubur Orang mu'min ditanya di kubur Paling singkat 7 hari 7 malam Orang mu'min Orang munafik nanti sampai 40 hari Non stop Orang kafir diinterogasi di kuburnya Sampai datangnya kiamat nanti Waduh kesewen itu Sampai kiamat diinterogasi terus Yang nanya bukan KPK Pak Bukan jaksa Bukan polisi Um maling ayah maja Ditanya polisi Kencing di celana Ini yang nanya bukan Pak polisi lagi Malaikat munkar dan nakir Makanya kita sering sekali kan Kalau orang habis dikubur Kita talkin kan Mengapa kita talkin Ngajarin Makanya tukang talkin itu hebat Tukang membocorkan kunci jawaban Dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir Walaupun si tukang talkin Ketiban mati Belum tentu bisa ngejawab Makanya kita mesti mendoakannya Agar dia mantap Menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir Maka imam taus berfatwa Innal mauta Yuftanuna fi kuburihim sab'an Fakanu yustah abuna ayuqima anhum ta'aman til ka'ayyam Imam taus ini bukan ulama sembarangan Pak Ulama tabi'in Semua hadis yang dari jalur beliau Soheh semua Orang mati kata beliau Ditanyak dikubur paling singkat Tujuh hari tujuh malam Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan Agar sedekah makanan Selama hari-hari itu Setelah sebabnya kita ini Tidak pantang Pak Tidak mengharamkan ada kue Ada minum Silahkan Sudah dimakan belum kuenya Pak Orang kuenya diudut Di iya sepuluh rokok itu Karena katanya obat Corona itu Corona juga Kok kopi Rok-rokok Nak nasi Banyak ngopi Banyak ngudut Banyak makan nasi Sehat Mudah-mudahan jauh dari Corona Allahumma amin Silahkan Pak diudut Yang bawa rokok Yang gak bawa rokok Minta sama temannya Kalau gak malu Malu gini ya Pak Kalau malu ya asem Tunggu sampai pulang ke rumah Jadi Bapak-Bapak Rahimahkumullah Imam Taus Menyampaikan Disunahkan sedekah makanan Kan ada tuh Orang ngomong Haram makan Minum tempat orang mati Makanya dia kalau ada orang meninggal Datang minum aja Gak mau haram Ya terserah dia haram Ngelak-ngelak sono Ya kalau buat penjenengan Pak silahkan makan minum Ini anak al-mar'um Istri al-mar'um Sudah bersedekah Dan sedekah ini Menolong yang wafat meninggal dunia Ada hadis Nabi Beliau bersabda Dari Umar bin Khotab Doa dan sedekah Adalah hadiah buat orang mati Jadi kita gak bisa Ngasih hadiah orang mati itu Dengan cara-cara yang salah Mohon maaf Nggak purung Itu kita pakai Papan bunga tuh Berapa sih harganya Satu papan itu Kita turut berduka cita Itu buat yang hidup Kalau buat yang mati Gak ngaruh Bener gak kira-kira Kita bikin kijing pak Mahal Pesan marmer langsung Dari Spanyol Harganya saja 10 miliar Karena yang membawa Messi sama Ronaldo Yang mahal itu Yang ngebawanya Ngongkosinnya soalnya Umpah ma Misalnya Kita taruh di kuburan Sebagai kijing Gak ngaruh Buat orang mati Percayalah Tapi yang ngaruh apa Doa dan sedekah Adalah hadiah Buat orang yang sudah wafat Meninggal dunia Itu yang dia nantikan Itu yang dia harapkan Kita masuk ke dalil juga Apa sih dalilnya Sedekah-sedekah Kayak gitu tuh Ini hadisnya Super Soheh Soheh kelas 1 pak Mutafakun Adaih Soheh Bukhari Nomor hadis 1388 Soheh Muslim Nomor hadis 1004 Soheh Mutafakun Adaih Aisah Berkata Anna Rajulan Atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang laki-laki Mendatangi Nabi Kemudian dia bertanya Ya Rasulullah Inna Ummi Matat Sesungguhnya Ibuku mati Ada juga kalimatnya begini Inna Ummi Qat Uftulitat Napsaha Ibuku sudah Meninggal dunia Ruhnya sudah Tidak ada Sudah meninggal dunia Walamtus Waktu meninggal Enggak pesen apa-apa Enggak ada wasiatnya Enggak ada kepengennya Enggak ada pesen Suruh ini Suruh sedekah Enggak ada Tapi aku punya pikiran Ya Rasul Kata si anak ini Seandainya Mamakku Masih bisa ngomong Mungkin Dia ingin sedekah Apa yang Fauhain Tasoddaktu Anha Aku tanya Ya Rasul Apakah Ibuku Walaupun Enggak pesen Bisa mendapatkan Manfaat Pahalanya Kalau Aku Anaknya Yang hadiah Pahala Sedekah Atas nama Dia Jawab Nabi Maka dia Nanya lagi Sama Nabi Apa sedekah Yang utama Ya Rasul Bagikanlah Air Minum Makanya Enggak Ketan Air Minum Bagikan Kalau Enggak Keduli Teripanca Sama Grid Itu Pak Udah air sumur Enggak apa-apa Yang penting Rebus dulu Bagus Kalau ada Campurannya Ustadz Gasnya lagi Habis Misalnya Kan ya sudah Kalau gas lagi Habis Gas juga Enggak Kebeli Air Keran Air sumur Langsung Dituangkan Ke gelas Enggak Direbus Enggak apa-apa Tapi jangan Ngomong-ngomong Aja Kalau Ngomong-ngomong Enggak ada yang Mau minum Nantinya Takut Anyang-anyangan Padahal air itu Pak Kalau mentah sekalian Kan gak penyakitan Kalau mateng-mateng Sekalian Mentah-mentah Sekalian Ya kata Sa'ad bin Ubadah Yang nanya Rojulan ini tadi Pak Sa'ad bin Ubadah Kata Sa'ad bin Ubadah Ya Rasul Kalau cuman air Mas sanggup Lebih dari air Minum apa Fa'itamut ta'am Kidangkan Makanan Itu Pak Kayaknya ada kue itu Dalam itu Enggak tahu Besek ada Enggak ya Jangan ngarep Nanti kecewa Kalau ada Alhamdul Alhamdulillah Itu sedekah Jadi begini Bapak Ibu Rahim Waqumullah Umar bin Khotob Sebelum ajalnya Beliau berwasiat Nanti kalau aku meninggal Sedekah makanan Tiga hari Tiga hari Umar wafat Setelah wafatnya Makan minum Di rumah Umar Enggak ada yang Membidahkan Enggak ada yang Mengharamkan Asodakotu Ba'dadabni Sedekah yang dikeluarkan Berupa makanan Setelah penguburan Kekal pahalanya Sampai tiga hari Sedekah pada hari ketiga Kekal pahalanya Sampai tujuh hari Sedekah pada hari yang ketujuh Kekal pahalanya Untuk ahli kubur Sampai dua puluh lima hari Cuman saya yang Di bandar Lampung ini Enggak ada salawian sih Bolehlah di Wekandis duluan salawian Saya ceramah di Menggala kemarin Hari Kemis Itu dua puluhan Di sana Habis nuju Dua puluh hari Kalah orang bandar Lampung ya Kita boleh ke salawian Sedekah pada hari Kedua puluh lima Akan kekal pahala Buat ahli kubur Sampai empat puluh hari Sedekah pada hari ke empat puluh Akan bertahan Sampai seratus hari Sedekah pada hari ke seratus Akan bertahan Sampai seribu Sampai satu tahun Sedekah pada satu tahun Akan bertahan Sampai seribu hari Alias tiga tahun Ini dituliskan oleh Imam Suyuti Dalam kitab Al-Hawilil Fatawi Ini bukan Karangan agama lain Bukan Kan banyak orang nuduh Ini tradisi agama Anu Tradisi agama Ini Al-Hawilil Fatawi Imam Suyuti Ulama terkemuka Ahli fikih Ahli tafsir terkemuka Ini bagi kita yang Mau mengamalkan Jadi sebetulnya begini Yang dilarang ulama itu Melarat maksa Gara-gara tahlilan Rumah kegadek Gara-gara besekan Ngutang keren tenir Kalau kata orang dulu itu Besar pasak Daripada Tiang Kalau kata orang Jaseng Biar tekor Asal Kesohor Kalau kata orang Palembang Kue putuh Buatan cek gaya Awak buntu Banyak gaya Nah itu yang gak boleh Lagi pula kan Sekarang enak Pak Kita ini Masyarakat Gotong Roy Ada rukun kematian Ada gak disini Ada kan Gunakan uang sumbangan Rukun kematian Disini sebulan Berapa rukun kematian Nah jangan-jangan Gak pada bayar nih 10 ribu 10 ribu Bayangin Bandingin nama rokok Pak Sehari 30 ribu Kita nyumbang 10 ribu sebulan Jadi kalau setahun 120 ribu Kadang-kadang Pengurus rukun kematian Nagih Bukannya nyetar Malah protes Saya ini nyetar terus Tapi gak pernah Dapat giliran Waduh Mintanya sama Allah Nanti malikat Israel Tinggal nyabut Itulah gunanya Pak Kalau yang meninggal ini Orang gak mampu Dia gunakan uang itu saja Tambah lagi Plus sekarang Dari pemerintah Kota Bandar Lampung Tinggal nyetar Kot-kot-kot-kot-kot-kot-kot-tp Sama kakak Satu musibah Satu juta Ya itu saja Buat beli tiri panca Itu saja yang buat beli Grid Kalau memang gak mampu Belum lagi ada sumbangan Apalagi zaman pencalegan Oh banyak caleg nyumbang kan Asal gak nagih aja Kalau dia gak terpilih Belum lagi sumbangan yang lainnya Bapak Ibu Orang jamaah yang datang nyumbang Makanya Bapak saya meninggal Kan gak jaman Kalau di kampung saya pakai duit tuh Di kampung saya pakai beras Pakai mie kuning Gula Tambahin ayam Ayam kampung Makanya waktu Bapak saya meninggal Penuh sekandang ayam kampung Ayam potong Mengalepel di kampung saya Sampai nyaratu sehari Masih banyak sisanya Gunanya apa sumbangan begitu Gunanya agar tidak Membabani ahli musibah Tapi kalau orang yang ahli musibah Mau sedekah Karena dia orang mampu Bagus malahan Makanya Bapak Ibu Ada mantan bupati meninggal Semua yang takziah Dikasih sarung Dikasih sajadah Ibu-ibu yang takziah Dikasih telekung Sama kurudung Begitu pulang Semuanya diampelopin Saya langsung ngembatin Beuh Yang takziah saja diampelopin Apalagi saya yang ceramah Ngembatinnya sih begitu Lo mengapa oleh keluarganya dilakukan Ya mantan bupati Suge Banyak uangnya Silahkan sedekah Kayak tradisi orang Lampung Ya Pak Kalau ada tombai Bakas Nyai Sidi Siti Yai Meninggal dunia Jadi Meninggal dunia Mereka ngembalih kebo Apa itu Bidah Nabi yang lakukan Aisyah berkata Kanan Nabi Sallallahu Sallam Ida Dabah Syata Nabi ngembalih Seekor kambing Kemudian Fayaqul Setelah itu Beliau bersabda Arsilu biha Ila asdiqoi khodijah Nabi memerintahkan Kambing itu sedekah Atas khodijah Yang sudah wapat Meninggal dunia Silahkan Bapak-Bapak Mau sedekah sedemikian rupa Ja'far meninggal dunia Istrinya nyembleh kambing Nabi dan para sobat Pulang dari pemakaman Dihidangkan Jadi yang gak boleh Itu yang maksa Kalau orang mampu Silahkan bersedekah Itu nilainya luar biasa Di sisi Allah SWT Ngebahas satu poin aja Sudah kelamaan nih Saya tambahkan Yang berikutnya lagi Hadis dari Amr bin As Amr bin As Pesan Tiga hari menjelang ajal Tak kasih ilmu dulu Bapak-bapak ini Biar siap-siap Mati ya Karena Amr bin As itu Tahu Alamat mati Dan kita juga harus tahu Yang paling pendek Tiga hari menjelang ajal Rejiki dicabut Orang yang rejikinya Sudah dicabut Makan apapun Terasa hambar Gimana kuenya Masih ada rasanya Enggak itu Pak Masih Alhamdulillah Kalau masih hambar Kalau sudah hambar Siap-siap ya Pak Jangan-jangan Tiga hari lagi tuh Minum apapun Tak berasa segar Ngudut pun Asapnya Enggak ngebul lagi Makanya Bapak-bapak yang Ngedenah Oh asapnya Masih ngebul ya Pak Kalau enggak ngebul lagi Siap-siap Jendangan Pak Kemudian Pisik berubah Telapak kaki kita tuh Menjadi melengkung Bapak Ibu Maaf saya contohkan Pakai kaki Kalau telapak kaki sudah melengkung Paling lama Umurnya tiga hari Coba pereksa telapak kaki Masing-masing Tulang belakang kita Enggak bisa tegak lagi Kan tulang belakang itu Tegak tapi melengkung Orang yang sudah mau mati Lepek Tulang belakangnya Terlentang di lantai Rata dengan lantai Duduk pun Mesti cari senderan Coba lihat yang Nyender-nyender di belakang Waduh Pak Terlalu miring tuh kayaknya Itu kan alamat mati Ada yang agak jauh ya Pak Empat puluh hari menjelang ajal Ubun-ubun Itu kedutan itu kalau kedutannya ada asar maka umurnya tinggal 40 hari lagi tadi habis asaran ada gak yang kedutan diingat-ingat pak kalau ada kedutan tunggu aja, ada proyek ta'ziah 40 hari kemudian pak bener itu, makanya orang Islam itu rata-rata kan bisa memilih mati husnul khutimah, itu bisa asal kita gak silau dengan dunia yang bikin kita silau ini kan karena kita sibuk dengan dunia akhirnya alamat mati terabaikan begitu saja ntar lagi gua mati nih bahasa gaulnya, kalau kalian ngeburin saya, jangan langsung pulang ya tunggu dulu di sekeliling kuburanku sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewar kurban satu jam, dua jam kurang atau lebih orang bertanya ngapain, doakan aku orang bertanya apa manfaatnya hatta astaknisabikum sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua sahih musrim nomor hadis 161 anjuran agar kita berdiam sebentar di kubur gak langsung pulang nah ulama empat madhab sepakat sunnah membaca Quran di kuburan itu sunnah membaca Quran pak wa yustahabu ayyuk ru'a indahu say'um minal Quran wa in khutamu al-Qur'ana kullahu kana hasanah imam safi'i sampai berfatwa disunahkan alangkah baiknya di samping kuburan itu bacakanlah al-Quran surat apa aja terserah kita tapi apabila dihatamkan Quran semuanya itu lebih baik lagi baca Quran di kubur hukumnya sunnah empat madhab gak ada satupun ulama ahlu sunnah wal-jamaah mengatakan bid'ah yang ngomong baca Quran di kubur bid'ah itu pak saya yakinkan cuma orang zaman sekarang itu pun belajarnya jamaah jelas lu belajar dimana cuma internet begitu ditanya malaikat ntar mati guru lu siapa seh youtube al-interniti kiyahinya kiyahi haji google ustadznya ustadz facebook lcma gak bisa gak bisa dipertanggungjawaban empat madhab jelas mengatakan sunnah membaca Quran di kubur sering geger pak di facebook itu ada judul artikel begini ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan geger yang suka tahlilan mudah mulai takut tahlilan karena orang Indonesia itu gak pernah baca isi yang dibaca judulnya tok ada berita ustadz parman pacaran sama triumacan jondangan baca gitu ustadz parman iya yang dibaca istinya kan gitu ya jangan sampai dibaca judulnya saja apa sama begitu saya baca saya biasa teliti apa sih maksudnya ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan dalilnya dalilnya cuman begini loh pak innal mautah yuadabu bibukai ahlihi anaih sesungguhnya orang mati diadab gara-gara ratapan keluarganya gak ada tahlilan disitu ratapan disarah oleh imam nawawi apa yang dikatakan ratapan itu satu menggunting rambut secara acah kebiasaan orang orang Arab dua menampar-nampar wajah tiga merobek pakaian coba malam ini gak ada yang nampar wajah gak ada yang menggunting-gunting rambut gak ada yang merobek-robek pakaian itu bukan tahlilan hati-hati betul kita bermedia sosial jangan gampang terpengaruh dengan hal itu semua nah kalau Quran kita kembali Quran tadi Quran 30 juz andai kata kepanjangan maka kita boleh milih surat surat apa saja termasuk yasin saya sering ditanya ustaz ngapa sih mesti yasin yang dibaca buat orang mati kita ajarin cara jawabnya baca yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai bukan perintah ustaz bukan perintah guru ngaji tapi baca yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad s.a.w jadi kalau orang ngebantah udah ketahuan ngebantah Nabi kalau dia membidahkan dia bidahkan itu Nabi ikra'u yasin ana mautakum bacakan yasin atas yang mati diantara kalian Ibnu Majah nomor hadis 1448 Abu Daud 3121 Musnad Imam Ahmad 19.427 19.427 dan disahihkan dalam kitab sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban ini dalil kita jelas fatwanya jelas dalilnya jelas cuman saya ngajarin bapak-bapak begini jangan kaku pak kita ini saya ngotot begini nih ngebela amal kita tapi jangan nyalahin orang orang gak mau yasinan jangan disalah-salahkan kita jangan berpaham ekstrim lah selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun beda dia tetap saudara kita setuju gak kira-kira kita harus belajar bijaksana kalau saya orang gak mau yasinan enggak wajib ini ya sudah panjenengan ya panjenengan saya ya saya tapi jangan nyalahin saya yang gak demen yasinan ya jangan nyalahin yang suka yasinan ibarat orang hidup bertetangga pak kalau ngopeni rumah tangga tetangga ya jangan tapi ngopeni rumah tangga kita sendiri ya hak kita orang yang mati membela kehormatan rumah tangganya mati sahid karena membela rumah tangga tapi kalau ngopeni rumah tangga orang salah bukan urusan kita makanya muncul pepatah orang pasaran laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya setuju gak kira-kira subhanallah ya kayak gitu kan masuk akal kan sama sama kan urusan agama juga begitulah lana a'maluna walaikum a'malukum buat kami ya kami amal kami buat jenengan yang jenengan jadi jangan saling menyalahkan satu sama lainnya baca yasin kalau yasin masih kepanjangan baca surat al-fatihah karena al-fatihah itu lima kuriat selahu al-fatihah tergantung niat yang membacanya makanya al-fatihah itu multifungsi jelas nabi ikrar depan Aisyah kalau kamu yang mati duluan kata nabi aku akan mendoakanmu dengan al-fatihah ini ikrar itu manfaat al-fatihah makanya al-fatihah dibacakan buat orang mati bagus dibaca dalam sholat memang rukun sholat bapak-bapak punya anak merantau jauh ke Jogja atau Jakarta takut narkoba takut seks bebas gak guna pak nilpon terus anak lebih pinter dari orang tuanya bagusnya bapak-bapak bacakan terus fatihah jaga anak saya ya Allah agar tidak terjebak dalam pergolongan bebas kirim fatihah kirim fatihah karena al-fatihah tergantung niat yang membacanya jadi rajin-rajinkan karena itulah doa yang paling utama makanya afdoludua il-fatihah sebaik-baiknya doa adalah al-fatihah kalau zikir kan la ilaha illallah sebaik-baiknya zikir tapi sebaik-baiknya doa adalah surah al-fatihah nah kalau al-fatihah juga masih kepanjangan mampu saja sekali ya mosok fatihah juga masih kepanjangan baik satu segmen lagi yang mau saya sampaikan dikit lagi dibalik wafatnya ayah anda kita bapak haji gufron ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita juga pasti akan mati juga betul gak kira-kira orang yang tertipu itu orang yang ingin hidup lama ketipu pak khairil anwar mengatakan khairil anwar apa khairil ya khairil anwar ya mengatakan aku ingin hidup seribu tahun lagi toh juga ternyata mati muda dia pak ketika dia ikrar aku ingin hidup seribu tahun lagi mati muda malahan gak bisa lah hidup seribu tahun tuh bapak-bapak hidup seratus tahun aja gak sanggup yakin percayalah bapak-bapak umur di atas seratus tahun kuping budek mata rabun katarak gigi yompong apalagi pak kena setruk bengek prostat pula ya pak temen-temen sudah ninggal duluan semua anak-anak separuh sudah meninggal gak ada kawan lagi kawanan sama cucung cucungnya sibuk sama android gak betah hidup gak usah nyampe seratus tahun lah pak umur jenengan 70-80 aja setruk bengek bocor kelep kencing di kasur udah pake popok tapi cerewek istri telat ngambil landuk marah telat bikin kopi marah telat bikin teh marah istri pasti ngebatin sambil ngaduk teh kapan matinya orang satu percayalah sama saya kalau bapak-bapak terlalu cerewek macam begitu gak ada yang pengen hidup lama ketipu mengapa kita ini dibikin kurang oleh Allah Ta'ala kita dibikin banyak kekurangan banyak sakit agar kita sadar dunia bukan tempat kita tempat pulang kita adalah akhirat makanya Ibu Hajah Sufiati yakinlah pisah dengan beliau ini gak lama hanya di dunia yang sementara mudah-mudahan berkumpul di surganya Allah nantinya Allahumma amin almarumma aman ahabba karena seseorang akan bersama dengan yang dia cinta kita kumpul lagi kok di surga nantinya ini jalan apa ini cempaka berapa cempaka dua di surga ada jalan cempaka dua ada cempaka dua membawaikan dispersi surga kita yang tetanggaan di dunia di surga juga tetanggaan nanti makanya sebagian mereka dengan sebagian yang lain ngobrol di surga eh lu nyampe ya ke surga iya gua nyampe kirain gua lu nyangkut gitu ngobrol kita nanti tetangga kita mana gak tau masih mampir dia umpama akan ada obrolan yakinlah kebersamaan dunia akan membawa juga kebersamaan di surga nantinya yang jelas kita semua pasti akan mati dan saya kasih rumus satu pak sama corona itu jangan terlalu panik karena begini saya belum pernah dapat claim medis orang mati gara-gara corona coba tanya berita medis sebenarnya mati karena sakit diabetes komplikasi misalnya gara-gara serangan jantung tapi disertai adanya covid jadi covid cuma penyertaan saja sebetulnya jadi jangan terlalu panik jadi yang menyebabkan kematian itu bukan penyakit tapi ajal setuju gak gara-gara tapi mengapa kita pakai masker kita ini pakai masker prokes protokol kesehatan bukan karena takut mati tapi karena menjaga kesehatan beda dong takut mati sama menjaga kesehatan beda kalau mati ajal sehat walafiat kalau memang sudah ajal ya mati gak perlu kena corona kan banyak sabab-sabab kematian tapi biar sehat umpama saya aja pak kalau kena covid woy libur cerama panjadiknya kemarin aja pak waktu stay iduhum tiga bulan itu masya Allah saya langsung ingat patwa imam ghazali 40 hari 40 malam orang muslim gak berangkat pengajian cukup bekalnya masuk neraka nah saya 40 hari 40 malam gak diundang pengajian habis bekal saya subhanallah makanya saya pakai masker rajin istinsat ikhtiar kan bukan karena takut mati biar sehat asihatu khairum minal ghina karena sehat lebih baik daripada kaya apa yang masuk akal begini bapak-bapak rumah mewah 17 tingkah bini 7 misalnya kaya raya tapi ketibaan makan cuma tiul segenggem sehari bandingkan sama tetangga sebelah rumah kita rumahnya geribik lantainya tanah tapi sekali makan 3 piring udah makan 3 piring sayurnya apa santan nangkak lauknya apa ikan asin sambal terasi lalapnya triple jengkol petek jali abis makan kenyang ngudut di samsu nyuruput dalam banget sambil berkipas sehat mending begitu betul gak kira-kira makanya sehat lebih baik daripada kaya kalau masalah ajal gak bisa lari kita dari ajal pilihan kita dalam hidup ini bukan lari dari ajal tapi memilih mati husnul khotimah Allahumma amin nah kalaupun tidak bisa mati husnul khotimah satu lagi pesan saya karena gak gampang gak mudah ya pak mati husnul khotimah itu butuh mujahadah karena di perumnas wehalim misalnya di malabar itu ada jamaah yang sujud terakhir sholat subuh meninggal dunia kiai bukan ustad bukan pak tapi mengapa bisa begitu karena hanya Allah yang tahu rahasia kesucian hati seseorang saya ini ceramah begini bukan berarti hebat pak jangan dikira saya ini kayak malaikat kadang-kadang ngeliat orang seksi juga hilap juga sih kadang-kadang manusia biasa saya ini pak peci aja begini baju aja begini belum tentu dalamnya saya manusia biasa makanya siapa tahu bapak-bapak di sini Allah tahu betul niat ikhlasnya yang jauh lebih ikhlas daripada saya yang Allah maha tahu makanya tadi kiai itu merek panggilan ustad itu merek panggilan sejatinya orang suci hanya Allah yang tahu orang baik cuma Allah yang tahu makanya wajar orang biasa meninggalnya dalam keadaan sujud sholat subuh Allahu Akbar tapi kalaupun tidak bisa begitu kita pilih opsi kedua apa watawbatan qoblal maut sudah bertawbat sebelum kematian ini pilihan kita makanya pelajari tanda-tanda kematian agar kita bersiap untuk bertawbat karena nabi sudah minta kepada Allah ya Allah terimalah tawbat umatku kata Allah ku terima tawbat umatmu kalau mereka bertawbat setahun sebelum ajal nabi langsung nangis pak bersimbah air mata kenapa kamu nangis Muhammad kata Allah kalau itu takdirmu ya Allah umatku pasti masuk neraka semua lo ngapa karena mereka gak sanggup gak sempat bertawbat ya Allah kalau begitu kata Allah pepetinlah setengah tahun ya Allah kata nabi mohon betul jangan karena ada diantara umatku itu baru tawbat sebulan sebelum ajalnya ya sudah kata Allah sebulan sebelum ajal tapi kalau bisa jangan ya Allah karena ada diantara umatku itu yang baru bertawbat seminggu sebelum ajalnya baik kata Allah ku terima tawbat umatmu kalau mereka bertawbat seminggu lagi sebelum ajalnya tapi ada ya Allah diantara umatku itu yang baru tawbat sehari lagi mau mati orang cempaka dua itu hari ini dengar ceramah malam ini pak besok tawbat hari Senin eh rasa mati taunya dia kalau begitu kata Allah ku terima tawbat umatmu kalau mereka bertawbat sehari lagi sebelum ajalnya ya Allah kata nabi mohon betul minta sekali lagi mohon pepetkan lagi habis ini aku gak akan minta lagi baik kata Allah kalau ini permintaanmu terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi ku terima tawbat umatmu selama nyawanya belum sampai ditenggorokan ohi nangis nabi pak saking terharuknya saking bangganya nabi langsung pamer di hadapan para sahabat apa kata beliau inna Allah yakbalu taubat al-abdi ma lam yaghargir sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak desak ditenggorokan hanya satu detik sebelum kematian alangkah maha baik Allah yang selama ini kita sembah sebarkan kepada semua orang pak tentang rahmat Allah yang tiada batasnya selama nyawa belum sampai ditenggorokan kita kabarkan berita gembira ini buat semua orang Islam bahkan kepada non-Islam agar mereka semua ingin berhimpun bergabung dengan agama Islam Allahumma amin demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah ta'ala mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh